Terima kasih atas kesempatan diberikan, perkenalkan diri. Saya Muhammad Suhendar, biasa dipanggil Suhendar. Kami dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Republik Indonesia. Terima kasih, saya perkenalkan nama saya. Saya Keni Kurniadi, jabatan di Dinas Lingkungan Hidup dan sebagai kasih kabin pengundalian. Nah gini Pak Murat, ini nampaknya Desa Teluk akhir-akhir ini ya jadi seksi dan viral di beberapa media lokal dan nasional Pak. Tetapi viralnya ini menyambut masalah sampah. Sebenarnya coba bisa menceritakan gak sih sedikit atau secara detil sampai Teluk ini dikenalnya sebagai istana sampah. Selamat siang, selamat berjumpa kembali bersama channel Bangung Berbadi edisi 20 Januari 2021. Teluk menedak viral di beberapa media elektronik, online dan di Youtube pun bahkan cepat viral. Tetapi viralnya adalah masalah sampah yang memang selama ini menjadi persoalan bukan saja di kota besar. Nampaknya pada tahun ini pun kota kecil sebesar Labuan pun sampah menjadi perhatian kita semua. Nanti lebih jelasnya ikuti terus bersama channel Bangung Berbadi dalam tayangan penyusuran sampah Desa Teluk Kecamatan Labuan Kabupaten Paneglang, Provinsi Banten. Nah, kali ini tim nampaknya mau menuju di beberapa titik sampah yang memang kemarin Bang Kumis beritakan di beberapa media. Nanti apa yang akan dilakukan setelah tim dari pusat ini mengetahui tentang sampah di Desa Teluk Kecamatan. Nah, di sini juga ada aliran sungai Ciputun Antung. Jadi perang-perang ini masuk ke sana, juga hampir seribu perang-perang di sana. Nah, di aliran sungai Ciputun Antung ini ada Desa Teluk Kecamatan Labuan ya. Desa Teluk Kecamatan Labuan ya. Desa Teluk Kecamatan Labuan ya. Desa Teluk Kecamatan Labuan, itu juga ada pasar. Itu jauh dari ini Pak. Masih ya. Nah, itu juga buangnya ke sungai. Terus ada Desa Cibondang. Buangnya juga ke laut, ke sungai juga. Nah, jadi ketika angin besar, membuat besar angin besar, angin besar, angin besar, angin besar, angin besar, angin besar, angin besar. Itu loh. Dan Desa Teluk sendiri dari tahun 2018 kita sudah bergerak. Kita ada Bumbes, Bumbes yang memperkenalkan sampah. Apa desa Teluk ini? Iya. Desa Teluk ini? Apa katek cahaya? Bumbes-nya Bumbes Tuna Sepanah. Mas, apaan apa? Itu juga desa Teluk. Desa Teluknya dari usul-usul lain, dari usul-usul lain ke sini. Desa Teluk. Desa Teluk. Desa Teluk itu dia langsung ke Sampah. Desa Teluk ini ada Teluk. Kan gitu? Begitu angin besar, angin besar, angin besar, angin besar. Nah, itu Bumbes tadi bilang ada Bumbes-Bumbesnya, dia mengelola sampahnya gimana? Bumbes ini mengelola sampah. Jadi sampah-sampah masyarakat ini, itu diambilin sama siap RT. Ditampung, nanti dibawa ke TPA, tempat pembungan akhir. Di dekat sini. Nah, karena kita kesulitannya apa? Armada, Pak. Kita juga sudah meminta kepada pakai mobil ini, mobil Bekas Harko PP. Ketamatan, diberikan, nah ini pakai operasi nolik. Sementara ini, mobil TPA, setelah itu saya nyawa juga ke mobil yang lain. Oh, ini cuma satu aja mobil. Ditambah lagi ada TOSA. Saya dikasih LH, ada tiga TOSA. TOSA ini, ya, kecil lagi. Kita punya dana desa, beli TOSA juga. Ada empat TOSA. Dan itu diberikan kepada masing-masing, dan RT ini sudah berperang untuk mengambilin ke sampah-sampah masyarakat. Kita kasih dari satu bulan itu 20 ribu, dan itu dibayar untuk pengelola sampah. Sampah masyarakat yang satu sebenarnya sudah mengambilin ke TPA, ya? Hanya untuk membawa ke TPA aja, ya? Hanya membawa ke TPA. Nah, kesulitannya sekarang, itu armadanya tidak ada. Oke. Sekarang begini, bagaimana mencari solusi? Solusinya tidak ada lain. Kita di desa TOSA harus ada armada satu, dan kita harus punya ekspator. Ekspator yang ini. Nah, ketika sampah-sampah yang begini, ini tidak bisa dikerjakan oleh masyarakat. Berat ini, Pak. Walaupun gotong royong, setiap hari gotong royong, tidak bakalan. Oh, dan pengambilan sampah itu, dia kalah sama suplai sampah dari laut ini. Betul. Jadi ketika nanti sampah setiap setahun sekali atau enam bulan sekali datang ke sini, kalau ada armada truknya dan ekspator, kita langsung singkat ini, Pak. Langsung ke ini. TPA-nya di mana, Pak? TPA-nya ada. TPA-nya di. TPA-nya di. TPA-nya di. TPA-nya di. TPA-nya di. Nah, bicara lingkungan, Pak. Pasti ini karena Bapak sendiri sudah mendengar dari beberapa berita di media online, di elektronik, bahkan di YouTube. Nah, tindakan apa nih nanti yang Bapak bisa memberikan satu kebijakan agar masyarakat, khususnya Labuan, itu bebas dari sampah, Pak. Baik, terima kasih, Pak Komis. Kita akan melakukan satu identifikasi permasalahan secara komprehensif dulu. Melihat kondisinya dan apa solusi yang harus dilakukan. Nah, ketika nanti sudah terkumpul dan identifikasi permasalahannya, maka kami akan mencoba untuk mencarikan solusi-solusi melalui fungsi dari Kepikok Maritima dan Investasi, yaitu mengkoordinasikan, mensinergikan, dan mengendalikan segala urusan yang terkait di dalam ini. Jadi itu, Pak Komis, satu pertanyaan, Pak. Ini sampah sebenarnya kan bukan dalam arti hari ini saja. Ini sudah berlangsung lama. Masyarakat Teluk sendiri sebenarnya berharap ini ada tindakan tepat, Pak. Karena ini sampah bukan hari ini saja, Pak. Nah, untuk tindakan dalam arti yang instan, yang jarak tekat yang akan dilakukan, Bapak. Agar masyarakat ini ya tidak terlihat lagi sama-sama seperti ini, Pak. Baik, Pak Komis, untuk penanggulangan sampah, khususnya sampah yang semacam ini seperti di Labuan, itu memerlukan satu sinergi, Pak, antar instansi. Jadi tidak bisa kita putuskan sekarang apa yang harus dilakukan, tetapi kita akan mendorong ini sinergitas antar instansi untuk menanggulang ini secara bersama-sama. Mungkin ada hal-hal yang tidak diketahui masyarakat, bahwa ini adalah sampah-sampah di sini bisa menjadi satu peluang. Peluang pendapatan, contoh misalnya, saya melihat ada pembangkit listrik yang menggunakan bahan batu-batu bara. Nah, itu di satu lokasi di Cilacap itu sudah dibangun RDF, refuel di derivate fuel, di mana sampah-sampah bisa diolah menjadi bahan baku, bahan bakar dari industri, salah semen. Nah, salah satunya kita akan mendorong untuk PLTU-PLTU juga, itu salah satu solusi, Pak. Jadi, nanti dari sini, setelah teridentifikasi, kita coba cari solusinya. Tapi yang pasti, permintaan dari aparat di sini adalah kekurangannya transportasi pengangkut. Nah, itu juga salah satu yang harus kita dorong diupayakan. Itu mungkin, Pak Kumis. Oke, terima kasih, Pak. Semoga Labuan Indonesia bebas sampah, Pak. Siap. Satu pesan dari Pak Kumis ini, slogannya. Laut bukan tempat sampah, tetapi laut tempat mencari nafkah yang penuh berkah. Ya, Alhamdulillah, mudah-mudahan bisa tercapai segala macam keinginan kita. Selamat siang, Bapak. Selamat siang, Pak Kumis. Selamat datang di studio channel Bang Kumis Berbagi, Pak. Oke, terima kasih. Langsung saja ke titik persoalan dan memang ini lagi viral, Pak, ya. Di pantai Teluk, Labuan, dan sekitarnya masalah sampah, Pak. Sebelum kita lanjutkan obrolan, Pak, perkenalkan dulu Bapak siapa dan... Sampai jumpa di video selanjutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.